Hai manika pertanyaan yang tadi pertanyaan bagus-bagus banget Halo teman-teman kembali lagi bersama kita berdua Kali ini kita akan bikin video dari jawaban yang udah aku share kemarin di Instagram Jadi aku kemarin di Instagram itu ngebuat tentang pertanyaan gitu Jadi aku minta saran konten yang menarik itu apa Dan ada yang komen bikin question and answer tentang perkulian aku Jadi nanti di video ini aku mau ngebuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagram aku Jadi nanti yang bilang pertanyaan itu ada aku, terus nanti aku yang ngejawab Sebelum tonton video ini jangan lupa like, subscribe, dan komen Pertanyaan pertama, gimana caranya beradaptasi belajar dari SMK ke kuliah? Cara beradaptasi dari SMK ke kuliah, jadi aku itu kan anak SMK Nah kan yang kalian tau itu kalau kuliah itu menjurusnya itu ke SMA kan Nah jadi cara beradaptasi dari anak SMK ke kuliah itu sebenarnya dimulai dari diri sendiri Terus kayak misalkan pelajarannya itu kita harus ngikutin Pokoknya dari temen-temennya juga, dari lingkungannya juga Pokoknya kan kalau SMK itu kan lebih banyak praktek ya dibanding teori Beda sama SMA, kalau SMK itu lebih banyak teori daripada praktek Nah sama halnya kayak kuliah, kuliah itu beda sama politeknik juga Kalau kuliah itu lebih banyak teori daripada praktek Beda sama politeknik kan Kalau politeknik kan lebih banyak praktek daripada teori Nah jadi itu sama aja sih sebenarnya tergantung pola pikir kita Sama kita harus mengubah mindset kita Supaya kita tuh bisa lah menguasai mata kuliah Terus kalau di SMK ini kan pelajarannya itu beda-beda kan Maksudnya nggak terlalu signifikan ke IPS atau IPA Jadi semuanya tuh kalau SMK itu tergantung sama jurusannya masing-masing gitu kan Jadi menurut aku cara adaptasinya itu yang pertama itu ubah mindset kalian Kalau kalian itu pengen kuliah Jadi kalian tuh harus harus ini maksudnya Harus mau kayak misalkan ngebaca buku banyak Terus juga kalian itu apa maksudnya belajar yang baru gitu Jadi jangan cuma stuck di passion kalian selama di SMK aja Karena aku juga dari SMK aku kuliah itu ternyata itu Kalau misalkan kalian beradaptasi kalian bisa kau menyeimbangkan itu semua Kayak gitu sih menurut aku Next pertanyaan yang kedua Kak daftar alumni yang masuk PT itu berpengaruh banget nggak Kak Untuk angkatan selanjutnya Nah bicara tentang pengaruh dari alumni yang udah masuk di perguruan tinggi tersebut Sebenernya ada beberapa universitas yang dari alumni nya itu dilihat sih Kayak misalkan alumni itu di universitas itu tuh Terus sering buat masalah atau nggak IPK nya kayak gimana Sering bolos atau nggak kuliahnya Terus mata kuliahnya itu sering ulang atau nggak Jadi menurut aku berpengaruh juga sih Karena aku kan juga Kalau di WNJ sendiri itu Kalau yang aku denger-denger ya dari guru BK aku berpengaruh Jadi harus melihat dulu peluangnya dari situ Terus tapi nggak menutup kemungkinan Kalau kalian itu juga pengen masuk di universitas yang alumni nya itu nggak ada Karena juga ada yang misalkan kalian tuh pengen kuliah di universitas yang di luar kota Tanpa ada alumni itu Kalian juga bisa sih Cuma kataku itu tergantung balik lagi sama kayak nilai kalian Terus persyaratan-persyaratan kalian itu kayak gimana Kayak gitu Jadi jawabannya kayak gitu ya Next pertanyaan yang ketiga Passion kakak emang pendidikan sejarah atau ada yang lain? Kalau bicara tentang passion ya Setiap orang kan punya kekurangan sama kelebihan Sama halnya juga aku Passion aku ya Kalau di sejarah sendiri Masih dalam proses belajar ya Karena kan aku masih semester 2 ya Yang mau ke semester 3 Jadi aku masih proses belajar Kalau dibuat di pendidikan sejarah sendiri Tapi kalau buat di jurusan SMK Yaitu administrasi pekantoran Alhamdulillah Sudah maksudnya Mesti bisa mewasahi gitu Kayak misalkan buat surat Atau handle telepon Dan kayak misalkan yang berhubungan dengan sekretaris Itu insya Allah pesen aku udah termasuk itu Tapi sama halnya juga sih Masih dalam proses belajar semua Jadi kan kalau ilmu itu kan Harus bener-bener di asal lagi Biar kalian itu Ilmunya itu makin banyak Terus juga jatuh merasa Tinggi hati atau sobong Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan Kayak gitu Next Pertanyaan yang keempat Alasan milih UNJ di SNMPTN Alasan milih UNJ di SNMPTN Nah jadi Pas pendidikan SNMPTN itu kan Aku kan bingung tuh memilih dimana Gitu kan universitasnya Terus juga aku kan juga dari SMK kan Yang kalian tau itu peluangnya itu Dikit banget Dari dibanding anak SMA Jadi peluangnya itu lebih banyak di anak SMA Jadi Pas pertama kali pendapatan SNMPTN Aku tuh kayak Mikir Aku tuh mau masuk universitas mana Gitu Terus yaudah Waktu itu pilihannya tuh ada dua Terus ada UIN sama UNJ Tapi Pas aku cross-check lagi Aku cari lagi informasinya Dan ternyata Aku tuh lebih condong ke UNJ Terus aku akhirnya Ngambil pilihan pertama itu Pendidikan sejarah Terus pilihan keduanya itu Yang Yang searah sama Jurusan Pas aku aku SMK Yaitu pendidikan Administrasi perkantoran Terus aku Juga Pas milih itu Aku konsultasi Sama kayak Ketemen deket Terus Ke orang tua Terus ke guru BK Terus mereka itu menyarankan Aku tuh lebih sukanya dimana Gitu Kalau kamu sukanya lebih di sejarah Yaudah sejarah Kalau misalkan perkantoran Yaudah perkantoran Tapi aku lebih milihnya di Sejarah Kayak gitu Jadi supaya Aku tuh bisa mempelajari ilmu yang baru lagi Kayak gitu Nah ini tips buat manage waktu ya Jadi antara belajar organisasi sama istirahat Jadi aku belajar dari SMK Kan kalau SMK itu kan Ini ya lebih banyak praktik Maksudnya ini apa ya Manage waktu kalau kuliah Oke jadi Antara SMK sama kuliah itu Manage waktunya itu hampir sama ya Karena Sama-sama menjalani itu Antara belajar Organisasi sama istirahat itu sama-sama Jadi Yang pertama manage waktunya itu Kalian harus pilih prioritas Prioritas kalian itu apa? Organisasi atau kuliah Sebenarnya dua-duanya itu prioritas Cuma kalian harus Mengedepankan tugas kalian Karena kan Kalian itu sebagai mahasiswa kan Tetapi Di sisi lainnya itu Kalian juga harus Mengasas Sekitar kalian di organisasi Jadi Kalau kalian misalkan Bersama nih Ada tugas Tugas sama Ada juga tugas di organisasi Kalian selesai dengan aja dulu Tugas yang diperkulian itu Baru deh Kalian kerjain tugas yang ada di Organisasi Terus gimana Kalau misalkan Tugasnya itu Dua-duanya Sama-sama mepet nih Atau ditelan Ya kalian itu Pilih juga Sekala yang paling mendesak itu apa Terus yang paling penting itu apa Kayak gitu Terus kalau misalkan Buat waktu istirahat Aku lebih biasanya itu Istirahatnya itu Jangan suka tidur malam sih Jangan bergadang Pokoknya Terus kalau bisa Kalau pas mau Kayak ulangan Atau Kayak ujian Kayak gitu Selain tidurnya itu Jangan malam-malam Bangun juga Pagi-pagi Supaya kalian itu bisa Belajar lebih Matem-matem lagi Dibanding sama temen-temen kalian Terus jangan lupa Kalau Kalau pas Kalau pas Belajar itu Jangan Malus-malus Bernyatet Kayak gitu Tapi tergantung juga sih Ini kan setiap orang kan beda-beda ya Ada yang Suka mendengarkan Terus ada yang suka nulis Ada yang suka Kayak dengerin Dosenya doang Dengerin Terus langsung masuk gitu kan Pokoknya kalau misalkan Belajar itu tergantung dari diri kalian Itu Tipe belajarnya itu kayak gimana Apa yang Suka mendengarkan Apa yang Kan ada juga Belajar yang Misalkan Lagi baca buku nih Lagi baca buku Terus Harus Dengerin musik Itu juga ada Nah itu balik lagi Kediri kalian Kayak gitu Jadi antara Belajar Organisasi Sama istirahat itu Saling menyambung gitu ya Gak boleh Ada yang Pecah gitu Kalau misalkan Kalian gak Istirahat Kalian juga pasti Ngerasa jenuh Terus ngerasa capek sendiri Boleh juga istirahat Kayak misalkan Nonton film Atau Nonton film Terus Kayak dengerin musik Kayak gitu sih Pokoknya pas istirahat itu Kalian ngelakuin Hal-hal yang kalian suka Atau bisa juga Kayak baca buku Baca komik Baca novel Kayak gitu Mana nih ke Pertanyaan yang tadi Pertanyaannya bagus-bagus banget Makasih yang udah mau nanya Dan semoga jawaban aku itu Bisa bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih telah Menyaksikan video kami Jangan lupa like Subscribe Dan komen Terima kasih See you guys Sub indo by broth3rmax